Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel Kita masih membahas tentang banner sepanduk warung sembako Kali ini adalah yang ketiga ya Tampilannya seperti ini, stay tune disini Nanti kita akan bagikan untuk file editablenya PSD dan juga CDR Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah Siapkan ya untuk filenya Ada CDR dan juga ada PSD ya Kalau kita buka dulu untuk file Adobe Photoshopnya Disini stylenya teman-teman Kita menggunakan garis dasar yang memiringnya Dari kiri ke kanan menuju agak nanjak ya Seperti itu Dan ini adalah style-stylenya yang kita gunakan Bisa dilihat teman-teman disini Untuk X-bannernya ya Jadi kita tiga itu dengan dua style warna saja Desainnya sama kecuali dengan yang portrait Oke bisa dilihat teman-teman Ini adalah filenya editable Dilihat dari beberapa opsi yang ada di dalam layernya Teman-teman nanti tinggal dipilih aja ya bagian layer mana yang masih editable Itu biasanya ada text ya Terus juga ada icon social media dan juga ada beberapa objek yang masih bisa diubah Tetapi ini memerlukan proses yang berbeda ketika kita mengeditnya di dalam Adobe Photoshop Karena pada dasarnya kita menggunakan file ini dari basisnya pector ya seperti itu Oke disini untuk nama kiosknya adalah kiosk barokah Teman-teman bisa di cek dulu disini ya Untuk namanya nanti bisa diubah tinggal di klik aja Dua kali saya menggunakan Oswald Ball ya Untuk jenis fontnya Misalkan kita ganti menjadi namanya kiosk kangerian Kiosk kangerian ini Style belakangnya berubah teman-teman Karena ini bitmap jadi tidak bisa digunakan Atau tidak bisa di mengikuti pada bentuk pectornya Jadi ah hasil kita bisa di visible non visible aja Atau di delete seperti itu Lalu kita masuk pada bagian blending optionnya Di blending option sendiri kita bisa pilih ada stroke ya Atau stroke Nah disini warnanya teman-teman jangan putih ya Nah dipilih pada bagian color Di cek aja Nah seperti itu ya Bisa tinggal kita tekan ok Lalu tekan di atur untuk size nya Itu cara menggunakan atau menambahkan Outline atau stroke yang ada di dalam tulisan banner itu sendiri Selanjutnya Di bagian model nanti dimasukkan sebelah kanan bawah ya Yang ini kita contohkan disini ada gambar-gambar PNG Yang kita ambil dari unflash.com ya Ini tentu teman-teman tidak akan atau mungkin sebagian tidak sama Dengan apa yang dijual di kiosknya masing-masing Jadi ini di grup dulu ya Seperti itu Lalu Deseleksi maksud saya Setelah itu di grup dan dipindahkan ke bagian sebelah kiri Kalau sudah teman-teman sebelah kanan maksud saya Ininya di ungroup kembali ya Seperti itu di ungroup kembali Tinggal dirapihkan Untuk objeknya itu Benda-bendanya atau produk-produknya Ini dilakukan prioritas ya Jadi mana yang di bagian depan Sepertinya di bagian depan ya Terus ada lagi kemasan Nah ini juga di bagian depan Seperti itu Kita simpan semuanya agak bertumpuk Dan untuk bayangannya teman-teman disesuaikan Jangan terlalu sedikit juga Tapi jangan terlalu lebar juga Yang rasional aja ya Oke Seperti itu misalkan Setelah itu Silahkan di grup kembali Ini ya Di grup aja Ke atas kan Lalu kita simpan didang di bagian bawah Oke Nah kalau ini Misalkan kurang lurus Tinggal digeser aja Ada objek di belakang Ini visible-nya ya Kita kunci aja Teman-teman Karena di bagian belakang ini Ada sedikit objek Karena si Stroke-nya itu tidak Menyeluruh untuk menutup Dari tulisannya Oke Itu kalau teman-teman Ingin menggunakan Dari Segi Produk dan juga tulisan Sekarang kita menuju Ke bagian Warna ya Teman-teman Di sini Untuk bagian warna Kita bisa masuk dulu Kedalam Grouping Atau Kedalam Objek-objek Yang ada di belakang Ini tinggal diklik aja dulu Diketahui Di bagaimana saja Sepertinya dari sini Nah setelah itu Dipilih saja Hue saturation Teman-teman Oke Tinggal kita geser Otomatis Hanya belakangnya aja ya Yang berubah Untuk warna-warannya Disesuaikan Dengan selera Teman masing-masing Kalau ingin mengubah Warna secara Keseluruhan Tapi Kalau ingin mengubah Warna secara Perbagian Itu Bisa Dengan Cara Kita Menggunakan Seleksi Objeknya saja Nah saya contohkan Ini ya Ini adalah Warnanya Nah ini kita Turunkan aja Teman-teman Untuk Saturasinya Jadi yang akan terubah Adalah belakangnya Ini kan rasanya Orange ya Nah ini ketika diklik Yang digeser Yang diubah itu Hanya warna belakangnya saja Nah misalkan kita ingin Warnanya Merah ya Atau biru Boleh Oke Sebentar Nah ini warna biru Dan di bawahnya Misalkan warna kuning Nah di bagian layarnya Yang ini kita Klik kanan aja Create clipping mesh Lalu dipilih Kembali yang ini Klik lagi Lalu ada Hue saturation lagi Nah ini Harus Dibuat Create clipping mesh Dulu ya Teman-teman Nah seperti itu Ketika digeser Maka hanya bagian bawah saja Oke Itu ya teman-teman Kalau mau Mengubah bagian tulisannya Kalau mau seperti Total Yang ada di Ubahnya Itu bisa menggunakan Di checklist pada Colorize nya ya Seperti itu Itu teman-teman Untuk Mengubah warna Memasukkan model Dan juga Menggunakan tulisannya Dari banner ini Sama Seperti Desain yang lain Teman-teman Bisa Melakukan Cara-cara yang sama Untuk merubah Disesuaikan dengan Kebutuhannya Sekarang Yang ada Di Corel Draw Ya Sama saja Hanya Disini Basisnya adalah Factor Untuk font Saya tadi menggunakan Oswald Ini juga sama Kalau di Corel Draw Ini masih dalam Bentuk font Teman-teman Tetapi Bentuk font nya Sudah menjadi Bentuk Stroke Nah jadi Supaya lebih mudah Yang ini nanti Dibuang saja Ini juga Sama Dibuang saja Lalu dipilih Namanya Kita ganti dulu Yang tadi adalah Karian Nah sekarang Tinggal dipilih Menggunakan Contour Ya Kalau tadi stroke Sekarang menggunakan Contour Oke Dirag saja Seperti itu Dan Dipilih Teman-teman Disini Warnanya hijau Misalkan Atau ingin menggunakan Warna yang sama Pilih Airdroper Nah Seperti itu Nah dipilih Run saja Itu cara Mengubahnya Untuk memasukkan Objek Sama saja Tinggal di drag Kedalam Templatenya Untuk Objek-objeknya Disini Tentu masih Sangat Sangat Editable Teman-teman Karena emang Basicnya adalah Factor ya Seperti yang teman-teman Lihat Kalau ingin Merubahnya Lebih mudah Di Corel Draw Daripada Lebih mudah Daripada Di Adobe Photoshop Menurut saya Barangkali Menurut teman Ada yang Lebih mudah Di Photoshop Boleh Dibagikan Tutornya Atau Dikasih tahu Caranya Terima kasih Sudah berkunjung Silahkan dipakai Untuk Templatenya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam belajar Nasiya channel